Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa diduga tak terima dinasehati pasangan suami istri dibakar tangganya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku hingga kini masih buron. Pria ini hingga kini masih mendapat perawatan medis di rumah sakit karena mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Korban Mulyono dan istrinya Yuli diduga dibakar tetangganya sendiri. Menurut saksi, istri korban meminta kepada tetangga untuk menasihati istrinya agar tidak mendekati suaminya. Diduga pelaku tak terima, pelaku langsung menyiram korban Mulyono dengan bensin dan membakarnya. Istrinya yang mengetahui insiden tersebut spontan menolong namun turut mengalami luka bakar di tangan. Cuma sebelum kejadian, kurang lebih, ini saya cerita yang enak-enaknya dulu ya. Kurang lebih maghrib itu pelaku, itu masih bercanda seperti biasa. Orangnya juga ramah. Dari pintu, kurang lebih sekitar jam 8 malam, dari biak istri korban, tau-tau menegur pelaku sama istrinya. Yang tadinya kita bercanda, jadinya saya mulai mengurangi untuk bercanda karena udah personal kan ya. Nah di situ saya masuk ke dalam, saya nggak tahu urusannya mereka seperti apa. Peristiwannya terjadi pada 22 Maret silam. Sementara rumah kontrakan yang dihuni pelaku kosong dan hingga kini pelaku masih buron. Kini kasus ini ditangani Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Mipta Hulgani, Ainews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan kami, Yosefina Damaris yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Yosi, hingga kini bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada informasi dari warga sekitar terkait keberadaan pelaku? Ya, Lofi dan juga Wilson kami melaporkan dari lokasi ataupun TKP di mana ada warga yang dibakar oleh tetangannya sendiri. Tepatnya di pemukiman warga di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kalau dilihat dari visual Anda, Lofi dan juga Wilson, ini di sebelah kanan saya adalah rumah kontrakan milik pelaku, milik korban maksud kami pasang suami istri di sebelah kanan saya. Tapi kalau untuk pelakunya sendiri ada di seberang tepat, ada dua pintu di seberang dari rumah korban begitu. Selengkapnya seperti apa, saya akan ajak Lofi dan juga Wilson untuk bergabung dengan salah satu warga. Ini adalah warga yang juga tinggal di sekitar lokasi ataupun di pemukiman warga di RT3, RW3, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ada Bapak Hamdan bersama saya. Pak Hamdan, boleh ke sini Pak bergabung sama saya. Pak Hamdan, warga tinggal di sini. Yang Bapak tahu soal kejadian warga yang dibakar kemarin ini seperti apa sih Pak? Kejadiannya ya, katanya sih malam ya kan. Dia berteriak, saya juga sendiri nggak tahu ya. Karena dia berteriak kebakaran, kebakaran gitu. Nah terus saya bangun, ya kan. Si korban tiba-tiba ada di dalam ya kan, terus minta tolong. Terus saya minta tolong, minta tolong bawa ke rumah sakit katanya. Kejadian kebakaran gitu ya kan, dibakar. Saya bawa motor, ambil motor berdua dengan tetangga saya juga, bawa ke rumah sakit langsung. Kalau sehari-hari antara korban dan pelaku, ini gimana sih Pak hubungannya? Hubungannya sih biasa-biasa aja sih, nggak ada apa-apa gitu ya. Seperti biasa ngobrol gitu ya kan. Itu aja. Polisi sempat datang ke sini Pak, ke lokasi ini? Iya benar, pada waktu setelah kejadian ya. Dua harinya baru datang kayaknya polisi ya. Kira-kira tahu nggak sih Pak keberadaan pelaku di mana, pelaku ini asalnya dari mana atau gimana gitu Pak? Ya saya nggak tahu ya, asalnya dari mana gitu ya kan. Namanya kita orang kontrak ya kan. Nggak pernah tanya-tanya, kamu asal dari mana gitu ya kan. Nggak pernah tahu. Biasa aja ngobrol gitu sama saya, sama siapa gitu. Kalau lagi pas kumpul gitu. Itu aja. Kondisi korban yang Bapak tolong waktu itu gimana Pak? Kondisinya ya parah lah ya. Ya kulitnya terkupas semua gitu ya. Jadi bentar di tolong-bentara tolong antarkan saya ke rumah sakit katanya. Saya udah nggak kuat katanya ya kan. Karena disiram apa namanya, bencin apa-apa ya. Nggak tahu saya juga. Itu aja. Yang jelas hubungan antara korban dan pelaku ini sehari-hari baik gitu ya Pak ya? Ya itu yang saya bingung. Kok kenapa gitu bisa terjadi gitu ya kan? Biasa ngobrol apa gitu. Itu aja. Terima kasih Bapak Hamdan untuk informasi untuk waktunya Pak selalu beraktivitas kembali. Lofi dan juga Wilson itu tadi keterangan salah satu warga, bisa dikatakan sebagai saksi, dari kejadian warga yang dibakar kemarin. Kalau saya sedikit gambarkan Lofi dan juga Wilson. Jadi kalau rumah korban ini tidak ada garis polisi yang dipasang, meskipun polisi juga sempat datang ke sini. Demikian juga dengan rumah kontrakan milik pelaku yang juga tidak ada garis polisi yang dipasang. Tapi memang kalau dilihat rumahnya kosong dan lampunya juga sudah tidak menyala. Hanya ada kasur yang menghalangi pintu dari rumah kontrakan milik pelaku. Saat ini korban, Mulyono dan juga istrinya Yuli, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit ataupun RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Karena dari Mulyono ini mengalami luka bakar serius. Di sekunjur tubuh sementara untuk Yuli, istrinya, ini mengalami luka bakar pada lengan kiri dan juga dari Polsek Cengkareng yang menangani perkara ini. Beserta juga dengan Satres Krim, Polres Metro Jakarta Barat, masih melakukan pengejaran terhadap RN, pelaku dari pembakaran terhadap Mulyono dan juga istrinya. Wilson dan juga Lofi kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yosi atas laporan Anda. Kita harapkan segera polisi bisa menyelesaikan kasus ini dan juga menangkap pelaku, sehingga ini bisa membuat cerah orang-orang yang ingin bertindak kriminal.